Halo semuanya, semuanya lagi bersama gue Neko Dan di video ini kita akan lanjutin lagi dengan MaxRevolution Dan kita akan lanjutin tim White Knight Kita akan menggunakan Holy Indian Gahil Itu adalah Daiba Dia adalah seorang filsuf India Yang menyukai sastra sulit Dan menyukai kari pedas Dia adalah salah satu dari White Knight Dan kita akan mencoba Sensei Ogi milik dia Let's go Langsung temuin normal dulu ya Biasanya kalau normal card sih Normal aja udah lama mainnya Tapi kita coba aja dulu ya Let's go Kita bakal kasih Daiba Kita bakal kasih Destructive Desire buat dia Karena gue belajar dari Yang sebelumnya Kemarin kayak apa ya sebelumnya Pokoknya gara-gara 0 Gara-gara 0 tuh Harusnya kita udah pake aja lah Destructive Desire ya Biarin aja Untuk mereka lah Pasti tentu saja bakal pake Great Comet yang Resurrection Let's go Resurrection 3 Biar lebih Pastilah Kalau misalkan mati Lebih pasti hidup Semua kita bisa One shot-one shotin Ini Spiny Flower Mantis Dan juga Swars coy Gila panjang banget ya Mulutnya jadi kayak aneh gitu Let's go Jadi dia Maharaja Doril Muter-muter Yaelah Oke let's go Jebret Gak mati ini mah Kurang sakit coy Waduh gak dapet ini Wah karena serang kita guys Gak bisa nge-heal lagi guys Dan kayak Shiron termati di awal Leveling gue Fokus coy Nice Waduh Waduh tiebreaker Nge-heal banget coy Wah udah nyerang lagi nih coy Ini day bug kayaknya mati di Kiss Torben Normal nih Waduh fokus kah Ini udah fokus ya Wah gak fokus coy Sekaret kita nih Bejir Waduh holy burst Go to bust Strength kita naik dan Level 5 juga naik ya Ini mah kita kalah coy Lalu spiniflo romantis Nah Ini dia masalah green Bakal pake Shining Ore Explosion Biar one shot sekalian juga Tapi udah pasti one shot sih ini Ini Rastlon Squares harus bisa guys Pake Shining Ore Explosion ya Oke ditabok Sakit banget tuh batu 1900 Oke 7000 Semoga lawan Swars Kita bisa dengan Ore Explosion Sekali serang ya Menggunakan Tandori Attack Coba kita delete dapet apa enggak Ini dia Semoga dapet T ya Enggak dong Aduh Semoga Great Comet dah Kalo enggak Let's go Great Comet apakah bisa membunuh Swars Kayaknya sih enggak sih Biling gue Cuma kita coba aja dulu Super Miracle Attack Gak mati kan Aduh Sayang banget tuh Dark Burst dong Yah Mati dong Zang Gak Kustar Oh fokus Jumret Tetapnya sekarat coy Lawan Virtus gimana Darasi gitu doang ya Holy Basto Goto Basto Cara lawan Virtus gimana Aduh Aduh Kalah ini mah Wow menang coy Tandori Attack Tapi gimana lah Virtus Sekali tampol mati Resurrection juga buat apa coy Terus 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 Kita bisa Sending Aura Explosion Pas pake dapet T Karat dia pastikan Tapi dia bakalan langsung Ngeluarin Ngeluarin Apa namanya tuh Ngeluarin Armageddon nya ya Ini tanpa Sending Aura Segitu lebih Lumayan ya Nah ini semoga kita bisa nyerang Pertama dulu guys ya Semoga kita bisa nyerang Pertama dulu Kita pake Tandori Attack Dengan Sending Aura Explosion Dan tentu saja dia bakalan Sekarat Abis dia sekarat Dia bakalan Armageddon Kita skill lagi Tandori Attack Menang kita Tapi kayak kemungkinan Gak ada Kita pasti mati dulu Kena Resurrection Let's go Ayo Kamu bisa Ingen Gavial Gavial ini Buaya jenis apa ya Wala Matikan gue Gak mungkin fokus Ini Bisa fokus sih Kalo kena makan yang ini Cuman kalo di fokus Cuman kibat sih Gue Oh Bisa kayaknya ya Enggak Mati gue Resurrection dah Kemungkinan gue abis ini Kalo gak langsung Di one shot sama dia Gw tobas tuh Ini kalo dapetnya sih Mantep sih Enggak kan Ah udah kita kalah guys Ah kalah Kalah Mati Kita kena P ya Pasti ditimpa mati guys Gigantical Graffiti Gak mungkin fokus Kalo Gigantical Graffiti Pasti mati Dua Mati Oke kita lanjut ke strong Coy ya Pake Daiba Let's go Tanu Maru European Bison Gue merasa Kayak kita bakal Mahati tuh Bison itu Bojir Lanomain di Tanu Maru Dabrak Pai Langsung Konpokoring Dikuari Jebret Bujir Langsung God Burst Coy Udah gak bisa Ngeheal gue Udah lah Spam aja Spam Mati Tidong Kita kalah Coy sama Shitano Maru Kita bakal Dilindes Sama Rotrola Oh my god Fokus dong Kita Jebret Watch out Bener kita mati European Bison Gak salah Shitano Maru Mati Kalo Shining Aura Explosion Mati Shining Aura Bayangin Udah pake Shining Aura V Padahal Tapi Demagenya sakit Seharusnya Nggak Level 5 Udah pake God Burst Mati Gue Cok Ngeresurek Dulu Kita Ngeresurek Super Kontokori Ternyata Sama aja Pake Shining Aura Juga Gak Bukan kemenangan Kita Emang Gak Boleh Masa Gue gak Mau pake Evil Aura Kesannya Gitu Kan Biar Cocok Kama Warnanya Ya Burning Aura Defense Aura Sih Dia Paling Bener Kayanya Menang Kita Baru Shining Aura Explosion Kan Baru Masalah Grindel Sakit kan Baru Nih Lawan Air Pembis Kita Kalah Feeling Gua Ah Udah Dapet Coy Coy Tumben Maharaja Doril Tetep aja Si Damagenya Kurang Fokus Fokus Bisa Fokus Bisa fokus Gitu Untuk Blank Wah Dia Nyerang Nih Nih Cyber TIE Nih Nah Kan Nyerang Kemungkinan Ini Fokus Nanti Baru Next Gue Mati Level 3 Great Loh Dia Pinnah Nih 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 Gak fokus loh Mati nih Mati guys ya Oke guys Sampai disini dulu video Kali ini white night Terlalu lemah coy ya Oke guys Gue naik uang Peace out coy Bye bye Sub indo by broth3rmax